Beranjak ke topik lain ya Saudara, Polres Bogor, Jawa Barat akan mengumumkan hasil tes DNA dari kedua bayi yang diduga tertukar di Bogor sore ini. Dua keluarga dari bayi yang diduga tertukar sudah tiba di Polres Bogor untuk mendengarkan hasil pengumuman tes DNA. Tak hanya pihak keluarga, polisi turut mengundang KPAI hingga manajemen rumah sakit tempat kedua ibu itu melahirkan. Sebelumnya, polisi telah melakukan tes silang DNA dari dua bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu bayi yang tertukar, Siti Mauliah saat ini mempersiapkan mental, fisik, dan pikiran yang tenang. Untuk mendengarkan pengumuman hasil tes DNA silang dari Pus Lab 4 Mabes Polri, Siti juga akan menerima dengan lapang dada apapun hasil dari tes DNA silang hari ini. Saya juga sekarang lagi mempersiapkan mental, fisik ya, untuk persiapan nanti sore, dan juga hati yang tenang gitu, pikiran juga biar tenang juga. Ini lagi mempersiapkan diri gitu buat nanti sore, toh walaupun gimana nanti hasilnya seperti apa, ya saya harus bisa menerima apa adanya gitu. Kuasa hukum Siti Mauliah, Muhammad, untuk melaporkan yang bersifat pidana akan diserahkan kepada penyidik setelah pengumuman hasil tes DNA kali ini. Pihaknya akan menerima apapun hasil tes dan hal yang sifatnya upaya hukum akan ditempuh kliennya. Terkait proses penukaran bayi, apabila hasil tes DNA menunjukkan benar tertukar, belum ada mekanismenya secara khusus. KPAI, Dina Sosial, dan Pemerintah Daerah dapat menjembatani proses peralihan antara bayi dan ibu. Tentu kami dari tim kuasa, hasil apapun pasti akan kami terima, bahwa kemudian ada hal yang sifatnya upaya hukum lain, ya mungkin pasti akan kami tempuh. Tentu harapan kami peran dari beberapa stakeholder yang ada, terutama KPAI, terus Dina Sosial maupun pemerintah setempat, tentu mekanismenya belum secara khusus, kami belum. Tapi sepertinya dengan hadirnya beberapa pihak, ini adalah untuk penjembatan bagaimana proses peralihan. Setelah penantian panjang 11 bulan, kepastian soal bayi yang tertukar mulai menemui titik terang. Kedua ibu dari bayi telah menjalani tes DNA di puslab 4 Polri untuk memastikan ibu kandung dari kedua bayi. Tes DNA dilakukan melalui swab liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua belah pihak. Tadi kita sudah mengambil sampel di puslab 4 Polri, ya kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Ya sampelnya dari ibu SM berserta dengan suaminya, kemudian ibu D berserta dengan suaminya dan kedua anaknya. Butuh berapa lama untuk tes DNA sendiri? Kalau itu kita yang menunggu tunjuk dari puslab 4 saja, kita menunggu hasil dari mereka. Sempat tertundanya kesediaan ibu D untuk melakukan tes DNA, kuasa hukum ibu D menyatakan jika kliennya hanya membutuhkan kesiapan secara psikologis. Untuk kejadian ini cukup heboh dan untuk psikolog pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Intinya kayak gitu ya. Dan setelah kami remuk dengan keluarga juga akhirnya kami untuk hari ini tes DNA. Butuh waktu lah pada intinya. Tes DNA ya, dari air liur. Sebelumnya, kasus bayi tertukar diduga terjadi di Rumah Sakit Sentosa Kemang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua ibu melahirkan secara sesar 18 Juli 2022 lalu. Salah satu ibu curiga bayinya tertukar akibat adanya perbedaan fisik pada bayi. Pada Mei 2023, ia melakukan tes DNA dan hasilnya sang bayi bukanlah anak kandungnya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik dan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV